Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau bunda upload video pembelajaran Yang baru ya Jangan lupa Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya teman-teman kelas 4 Selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Nisa Dalam segmen BBBC Belajar Bareng Bunda Caca Oke teman-teman hari ini kita masuk Di bab yang keempat yang berjudul Mengurutkan Dan mengelompokkan Serta mencari data Oke sudah siap untuk belajar hari ini Sudah dong ya Oke Nah sekarang kita akan mulai nih teman-teman Disimak baik-baik Nah sebelum mulai pembelajaran hari ini Kita simak dulu ya Materi pada bab sebelumnya itu Kita sudah belajar apa Ada yang masih ingat? Nah sebelumnya Oh iya bunda juga sebelumnya Mau mengucapkan terima kasih nih Buat teman-teman yang sudah mengerjakan Kegiatan pada pekan lalu Sebelumnya kita ulas sedikit ya Materi bab lalu itu Kita sudah belajar apa Nah ternyata Bab lalu Alhamdulillah Kita sudah mempelajari Perangkat komputer Di bab yang ketiga ya Ini kita lagi bahas Pelajaran yang bab sebelumnya Nah Pelajaran komputer yang lalu Kita mempelajari komputer Terdiri dari beberapa bagian Masih ingat apa aja Bagian utama-utamanya itu Nah bagian utama komputer itu Adalah ada monitor Ya ada keyboard Lalu juga ada CPU Dan ada mouse Ini adalah bagian utamanya Kalau bagian pendukungnya Itu ada printer Ada juga proyektor Begitu Terus ada juga speaker Dan lain-lain Namun bagian utamanya adalah ini Oke Oke selanjutnya Di sini adalah Selain perangkat keras Kita juga mengetahui Ada perangkat lunak Atau software Nah perangkat lunak itu sendiri Terbagi menjadi dua ya Ada sistem operasi Ada aplikasi Nah apa itu sistem operasi Nah sistem operasi Adalah program yang digunakan Untuk mengatur Perangkat keras Dan perangkat lunak lainnya Contohnya Microsoft Windows Linux iOS Android Blackberry Dan lainnya Ini kayak gini nih Ini namanya Adalah sistem operasi Ya Yang ada Atau yang bekerja Pada perangkat kita Perangkat komputer kita Perangkat laptop Gitu Bukan aplikasi ya ini Ini adalah sistem operasi Nah Pada pelajaran bab lalu Kita juga sudah belajar Untuk mengatur Screen saver Seperti ini Screen saver Ya Jadi ketika Ketika komputer Atau laptop kita itu Tidak digunakan Tapi kita aktifkan Screen saver Maka Laptopnya itu Akan tetap Menyela Atau hidup Gitu Nah untuk tujuan Pembelajaran hari ini Nah ini baru nih teman-teman Masuk ke pelajaran hari ini Ini bukunya ya Tolong disiapkan Nah Teman-teman Tujuan pembelajarannya Adalah Mampu mengetahui Apa itu short dan clustering Dan mampu mempraktekan shorting pada microsoft word Begitu Nah ini ya kata kuncinya Hari ini kita akan belajar short Dan juga sedikit belajar tentang clustering Oke Nah Tadi kita bahas tentang shorting Teman-teman bisa dibuka bukunya halaman 54 ya Silahkan dibuka halaman 54 Jadi kita belajar shorting Shorting itu apa? Jadi shorting adalah mengurutkan data Data pada windows explorer Atau folder Atau file dapat kita urutkan Berdasarkan hal-hal seperti berikut ini Bisa kita urutin namanya Berdasarkan nama Dari data terakhir diubah Tipe file Ukuran data yang dibuat Data dari besar ke kecil Atau awal ke akhir Dan data dari kecil ke besar Atau akhir ke awal Nah di dalam shorting Kita juga mengenal yang namanya A-scending dan D-scending Ini harus banget teman-teman Pahami dan ingat baik-baik ya Nah A-scending Itu apa? A-scending itu Mengurutkan data Dari yang terkecil ke terbesar Atau dari abjad awal Atau abjad A Sampai ke Z Itu A-scending Nah kalau D-scending Itu apa D-scending? D-scending berarti kebalikannya Mengurutkan data Dari yang ukuran file-nya Atau nomornya terbesar Sampai ke terkecil Atau dari akhir ke awal Dari A sampai Z Gitu Untuk teman-teman pahami Ingatnya gini aja Ini kan ada A-scending nih Kalau A-scending Berarti kan depannya huruf A ya Yaudah berarti Mengurutkan dari abjad A ke Z Gitu Kalau A-scending Ya ingatnya gitu Berarti dari terkecil ke terbesar Sedangkan D-scending Berarti kebalikannya D-scending Berarti kan A dulu nih baru D Kalau dalam abjad Berarti kalau D-scending itu Dari Dari akhir Dari Z dulu Ke awal Ke A Bun maksudnya gimana sih Dari A ke Z Z ke A gitu kan Mungkin kalian bingung Nanti kita akan praktekkan teman-teman Tapi intinya Kalau A-scending itu Berarti mengurutkan Nama Dari A dulu A, B, C, D, E, F, G Gitu Nah mungkin teman-teman Ada nih yang nama depannya A Gitu kan Ada yang nama depannya B, C, D Nah itu diurutin tuh Berdasarkan nama Pakainya berarti yang A-scending Begitu teman-teman semuanya Nah ini dia nih contohnya Kalian bisa lihat di halaman 55 Perhatikan gambar berikut ya Disini di gambar ini Di halaman 55 Ini tuh belum urut nih teman-teman Lihat coba Ini ada Yanuar Ada Susilo Nana Bagas Agus Didik Bagus Cahya Didit Nah disini tuh Nama-namanya Belum urut Mengacak banget nih Ada Y depannya Ada S depannya Ada N depannya B, A, D, B, C, D Jadi acakan Nah setelah melalui proses Proses shorting Atau pengurutan Berdasarkan A-scending Dari A ke Z Dia akan urut nih Gitu Dia akan urut Nah setelah diurutkan Nanti prosesnya seperti ini teman-teman Akan urut A dulu A, B Ini bagas ya teman-teman Bagas yang ini bagus Bunda kok ini bagas Ini bagus kok Bagas duluan bun Karena bagas itu sama bagus Ini kan B, A, G, A, S, A nya itu Di duluan kan Baru U Makanya ya bagas itu duluan Sama seperti didik Dan didit Huruf K dulu kan Baru T Nah makanya didik itu duluan Dan ini Nama-nama ini Sudah berhasil kita shorting Berdasarkan Nama Sesuai dengan abjad Dari A ke Z Ini sudah urut teman-teman Begitu Teman-teman semua Paham ya kurang lebih ya Ini adalah proses pengurutan A scanning Dari A ke Z Lalu bagaimana bun Kalau D scanning D scanning berarti kebalikannya Begitu Berarti dari Z dulu Z dulu Baru ke A Nah kalau itu berdasarkan nama Kalau yang di halaman 57 Nah di halaman 57 itu Teman-teman bisa Descending berdasarkan Angka terbesar Ke terkecil Nah Nggak hanya nama aja Ini kan Nggak hanya nama aja Yang bisa diurutkan Tapi Nilai juga bisa diurutkan Jadi Nilainya teman-teman nih Kalau kalian ulangan harian Ngerjain tugas PTS PAS gitu Kalau kalian cek Itu bisa diurutkan tuh Sama bunda gurunya Oh misalnya Si A dapet nilainya 100 Nanti diurutkan nih Mata pelajaran TIK Yang dapet 100 Siapa aja Ketahuan nanti nilainya Siapa yang dapet nilai 100 Kalau diurutkan Berdasarkan Nih Descending Descending gitu Ya Jadi nggak Descending itu Dan A scanning Nggak hanya nama Tapi bisa juga Jumlah Atau nomor gitu Bisa diurutkan Makanya disini Disini Zainuddin 98 Budi 92 Anton 90 Dan ini Bukan diurutkan Berdasarkan nama Tapi ini Diurutkan Berdasarkan Angka Atau Perolehan nilai Dari yang terbesar Ke terkecil Kalau kalian lihat nih disini Ini Descending ya Descending Ini 98 92 90 87 77 68 65 Dan ini Dari tinggi Ke rendah Ini adalah Pengurutan Berdasarkan Angka Gitu Bukan abjad Contohnya Jadi untuk Shorting itu sendiri Tadi udah bunda sampaikan Bisa diurutkan Untuk mama Bisa juga diurutkan Untuk angka Dan lain-lain Oke Untuk kegiatan hari ini Ya Teman-teman Hari ini Kita akan berlatih Untuk shorting Kita akan kerjakan Halaman 56 Kita akan shorting Nama aja dulu ya Shorting nama Bukan shorting angka Kalau tadi shorting angka Itu hanya pengetahuan aja Buat teman-teman Hari ini kita akan Mengerjakan Shorting berdasarkan Nama atau abjad Nah Ini nih contohnya Urutkan nama Berikut sesuai dengan Abjadnya Dengan perintah short Ini ada nama-nama Nanti kan kita ketik ya Nah Kita akan coba Shorting di Microsoft Word Yuk Nanti kalau sudah Kalian bisa kirim ke Google Form Ya Difotokan atau Discreenshotkan Nah Untuk teman-teman Ikutin tutorial berikut ini Selamat menyaksikan Oke teman-teman Nah ini dia Tutorial hari ini Kita akan mengetik Di halaman 56 Kita akan melakukan Shorting Atau pengurutan Ya Sekarang kita ketik dulu Nama-nama Di halaman 56 Kalau kalian mau menambahkan Juga boleh banget Sanusi Bambang Misalnya mau nambahin Nama yang lain gitu ya Boleh banget Oke Ini mau bunda edit dulu Biar kelihatan Sama teman-teman Lebih jelas lagi Oke Nah ceritanya Ini adalah data Yang sudah kita ketik ya Di halaman 56 Ceritanya Kalian juga bisa menambahkan Nama-nama yang lain Biar kalian tahu nih Buat punya referensi gitu Nah Selanjutnya Kalian bisa melakukan Shorting Bagaimana sih bun Caranya shorting Nah icon shorting Itu yang ini teman-teman Nih Ada A Z Terus ada tanda panah ke bawah Itu namanya Icon shorting Yang ini teman-teman Ya Oke Sekarang kita shorting Nah dia akan otomatis Keseleksi Dan disini ada Muncul nih Muncul pilihannya Disini Mau Shortingnya itu Berdasarkan apa nih Ada berdasarkan Text Berdasarkan Number Ada berdasarkan Date Atau tanggal Lanjut Disini Untuk text itu sendiri Yang artinya Disini nih Nama-nama Begitu Kalau ada number Berarti tadi tuh Yang di video bunda ini Tadi bunda sempat jelaskan Kalau bisa Mengurutkan berdasarkan Angka gitu ya Nah sekarang Tadi kita yang text dulu Lalu kita coba nih Yang ascending Artinya apa ascending tadi Mengurutkan Dari abjad awal Ke abjad yang Akhir Begitu Berarti dari Dari A sampai Z Betul tidak ya Oke sekarang Kita cek dulu Kita cek Wah Dia akan berubah Ya Lihat ya Coba bunda Ando lagi Ando Diulangin Di short Disini kita pilih Yang ascending Lihat Ini kan Sanusi dulu Yang paling atas kan Sekarang kita lihat Wah Ternyata berubah Jadi adit dulu Dan ini sudah Berurutan loh Teman-teman loh Dari A dulu Nih Dari adit Agus Bun kok Nggak agus duluan Iya karena D sama G Itu kan duluan D Ya kan Makanya adit duluan Begitu teman-teman Nih Ini bunda sengaja merahkan Biar teman-teman bisa Lihat ya Oke Seperti itu Nah sekarang kita Ascending lagi nih Kita coba Shorting Kita pilih yang Descending Contohnya Berarti descending itu Dari apa ke apa Dari Abjat awal Akhir Ke abjat awal Jadi dari Z dulu Ke A Begitu Oke Sekarang kita coba Nah dia akan berubah nih Z dulu J dulu S dulu Begitu teman-teman Ya Coba Nanti dicoba ya Teman-teman semuanya ya Boleh dicoba Untuk mengatur Descending Maupun Ascending nya Begitu Kalau sudah seperti ini Kalian bisa di screenshot kan Lalu kirim ke Google Form Terima kasih semuanya Sudah menyimak Sudah mencoba juga Oke ini dia tutorial Buat teman-teman yang Prakteknya menggunakan handphone Seperti biasa di install dulu nih Aplikasi microsoft word nya Bunda rasa sih kalian sudah pada punya ya Untuk yang mengerjakannya di handphone Karena udah sering kita praktek microsoft word di handphone Kita klik aja Nah ini lagi proses loading Kita pilih yang tanda plus di pojok kanan atas ini nih Untuk dokumen baru Pilih yang dokumen kosong Nah ini adalah tampilan microsoft word yang ada di handphone Nah selanjutnya teman-teman bisa Mengetik nih di halaman 56 Silahkan kalian ketik halaman 56 ya Seperti ini Oke sekarang kita ketik halaman 56 dulu Uuh 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 selamat menikmati nah ini sudah kita ketik halaman 56 teman-teman sekarang sayang sekali tapi di aplikasi microsoft word yang ada di handphone itu mungkin fiturnya memang kurang lengkap jadi untuk untuk shorting untuk shorting pada microsoft word itu di handphone itu belum ada teman-teman jadi tidak apa ya kalian untuk yang mengejarkan di handphone bisa di shorting secara manual saja jadi di ketik dulu nih disini gitu ya kalian pilih disini shorting ask ending misalnya misalnya mau pilih ask ending kalau ask ending berarti kalian silahkan diurutkan apa dulu oh agus dulu gitu ya agus dulu lalu apa lagi bagus gitu dan seterusnya ya kalau sudah selesai kalian bisa di screenshot kan saja seperti ini kalau untuk yang praktek di handphone berarti di kerjakannya atau di shortingnya secara manual ya di halaman 56 selamat mencoba teman-teman tutorialnya oke sampai juga kita di kesimpulan pembelajaran hari ini alhamdulillah hari ini kita telah mengetahui dan mempraktekkan bagaimana sih cara shorting atau mengurutkan di microsoft word ya jadi shorting itu ada ask ending ada desk ending ingat-ingat ya teman-teman oke sampai sini dulu pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua kalau kalian suka dengan video ini dan menambah pengetahuan menambah pengalaman kalian jangan lupa berikan tombol like-nya isi komentar dengan komenternya positif di bawah jangan lupa absen juga dan buat rekan-rekan teman-teman semua nih yang belum subscribe ayo dong subscribe-nya jangan lupa ya dinyalakan juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kalau Bunda Caca upload video yang baru terima kasih thank you for watching I'll see you on my next video tetap sehat tetap semangat buat belajar TIK oke semuanya semangat sampai ketemu ke depan depan assalamualaikum